selamat pagi selamat pagi bagaimana kabarnya tadi balik alhamdulillah sebelum kita mulai kita menyemangatkan bagaimana caranya kalau guru bilang semangat pagi 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 ayo bisa kita coba semangat pagi 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 makasih ibu akan melaksa kehadiran karyanya Nabila Fatir Mas Habib Rio Amel Farid masuk semua ya ya ini kita akan belajar tema 6 tema 1 tentang kita-cita pun nanti ibu akan memberikan ini ada beberapa tema tentang profesi ya atau cita-cita untuk kalian amati setelah itu ibu juga akan memberikan contoh pulisi dan di akhir nanti kalian harus bisa mengikulkan diri-ciri pulisi paham? paham sebelumnya ibu mau tanya apakah kalian tahu cita-cita itu apa? cita-cita itu suatu 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 yang diberikan suatu yang diberikan atau namanya cita-cita yang lain apa? benar dia dia apa? apa? masa berpahal dia jadi indiknya itu cita-cita adalah suatu impian untuk beraih masa depan kalian apakah kalian memilih cita-cita? mau memilih memilih ayo apa cita-cita kalian? bentara bentara nama mas patir? TMI TMI TNI apa? bentara bentara bentara-dara mas habis kokter kokter kenapa? kan banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mbak Bella guru guru ya sekali tanda-tanda guru maaf ya polisi kalau kita namanya kalau lupa ini ini ibu punya beberapa gambar kan tadi di awal nanti ibu bagikan kalian gambar satu-satu kemudian setelah itu kalian mengamati gambar tersebut dan kalian tulis apa saja kan lihat keambian yang dibutuhkan dalam gambar di sini oke paham paham oke sekarang ibu bagi ya gambarnya oke ini mas patir ini mas patir bisa dimulai kalian memikirkan apa saja keambian yang dibutuhkan dalam babat tersebut ini ini keambian keahdian iya terserah kalian ayo dokter hewan harus di tulis di belakangnya sama kira nggak apa-apa Mas Hatip kebagian gambar apa itu namanya masih misalnya harus bisa ngepain bisa nendarai Oke ibu minta satu-satu ya membacakan apa yang dibutuhkan tersebut mulai dari Mas Farid ayo berdiri Oke itu gambarnya sih seorang pilot satu harus bisa mengenalikan pesawat ya lu harus bisa mengimbangkan pesawat harus berani petir tempat-tempat ya terima kasih tempat-tempat dulu semuanya seorang pilot jadi punya kalian yang mengejarkan Mas Farid terutama dalam menghendalikan keseimbangan pesawat ya karena sederhana sama angin ya kanjun ibu minta mbak amel semuanya kebagian nanti ibu mbak amel ayo kebagian gambar apa itu anak-anak oh iya kenar buru maka hariannya harus pintar harus berani masuk ke depan iya sih harus berani masuk ke depan sudah itu saja oke terima kasih tempat-teman tempat-teman ayo di atas senjata siapa lagi ya lagi 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 ya habib , juta kemana oh itu yang meeting yang ditunjukkan gambar apa jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng apa itu masih nih masih nih silahkan dibaca dengan keharian soal masin bisa melenggolai kereta ya bisa melantar penumpang iya harus fokus sama iya kalau nggak fokus nanti? tetangga oke makasih selamat berapa? tiga ya? Nabila? siapa tadi yang cita-citanya ingin jadi dokter? dokter apa? dokter kan banyak dokter gigi, dokter lewat, dokter umum oke kemarin ini Mbak Zila ini kebagian kita menjadi dokter hewan Ayo baca kan kehariannya harus selanjutnya Hewan apapun ya anak-anak harus serani Tidak takut hewan ya Sudah, oke terima kasih Yang terakhir Yang terakhir Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ya, yuk Canggu Iya, Pak Enak itu masak-masak itu Apa namanya? Koki Apakah dia seorang Koki? Harus bisa memasak Harus bisa memasak Bisa menciptakan makanan baru Iya, benar Harus berani makan gonggol Gak berani nanti kena apinya ya Terima kasih, sama-sama Dan yang terakhir Mas Fati Silahkan Ayo, siapa gambarnya? Apa itu namanya tadi? Nakoga Satu, harus bisa mengendalikan kapal Iya Dua, harus menjahatkan isi Iya Tiga, harus fokus Empat, harus berani nanti Sip, terima kasih Kalau tadi diwon Berlawanan sama angin Kalau rata Berlawanan sama Air Jadi harus bisa menjaga Beseimbangan Oke, terima kasih Setelah itu Apa kalian sampai sini sudah paham? Paham Paham Ya, jadi Jadi Kalaupun kalian nanti Ibu cita-cita menjadi apapun Kalian harus memiliki keamanan Terus Cita-cita kalian yang ingin Sisi Sisi Ya Sisi Gitu ya Ibu emangnya Dua Kuisi 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 ini Berkaitan dengan cita-cita tadi Iya Tapi Ibu ini Dua saja ya Nanti ibu pagi Menjadi dua kelompok Ini ada enam anak Jadi Satu kelompok, dua Tiga orang Mau ibu Untuk Tolong ya kelompoknya Iya Kelompok satu Mbak Amel Mas Rido Sama Mas Marif As Iya Yang nomor dua Mas Rido Mas Rido Yang nomor dua Yang nomor satu Disini Disini Silahkan pergi Ya Ibu punya puisi Cita-cita menjadi coba Dan menjadi guru Terserah ya Nanti kalian kebanyakan apa Kalian coba baca Kita Apa puisi ini Nanti Salah satu perwajian kelompok Membaca puisi Si Si Kemudian Di belakang puisi ini Jelaskan Yuk Di belakang puisi ada Empat pertanyaan Yang harus dijawab oleh Si Tumpah Tepat Dipelajari dulu Kuisinya Pertanyaan Yang harus dijawab Ya Mbak Iya Jadi di puisi ini tadi kalian lihat Yang buruk vokal terakhir itu Setiap baris Yang terakhir vokalnya Terus Sudah selesai semua ya? Sudah Sekarang kita bahas Pas pertanyaan dulu ke puisi dulu Puisi tentang? Berdiri 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 Satu, dua, tiga Anganku melayang ke masa depan Aku ingin menjadi seseorang guru Guru adalah Peluang ilmu di garis depan Guru tanpa pamrik Berbagi ilmu Aku akan berusaha mencapai cita-cita Aku dan aku Takkan Setelah untuk mencari ilmu Takkan aku Berpangku Tangan Salah Demi Mengapai cita-citaku Terima kasih Terima kasih Tunggu tangan dulu Bawa teman-teman Terima kasih Terima kasih Sekarang kewajian 221 Pak Amel Pak Amel Ayo Kebagian cita-cita Pak Ini sih Cita-cita penuh Dokter Yuk Pertama Setelah Pengaputi Milih Vaksin Menggejar Diaan Keimbaran 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 Menjadi Suatu Kesaharan Cetakan Juga Penuh Kesaharan Percaya Banyak Orang Terima kasih Penolong Nyalah Banyak Orang Seperti Aku Yang Saat Ini Budi Pergalangan Telah Aku Akan Seperti Dia Yang Di Di Ormati Semua Orang Aku Akan Jadi Dokter Untuk Terima kasih Sekarang kita bahas Soal yang masih di belakang Ayo dibacakan soal pertama Apakah kamu menemukan Bahwa puisi tersebut terdiri Atas kumpulan kata-kata yang Tersujung menjarci baris-baris Ayo, apakah kamu menemukan Bahwa puisi tersebut Terdiri atas kumpulan kata-kata Yang tersujung menjadis baris Jawabannya nomor satu Ia Nomor dua Apakah kamu menemukan Baris-baris Tersebut Terkumpul menjadis berapa bagian Baris-baris tersebut Terkumpul menjadis berapa bagian Ada berapa bagian dalam puisi Sudah ya, kita lanjut Nomor tiga Ayo kelompok satu Menuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris Nah, bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris Di masing-masing puisi kalian berbeda-beda ya Coba kelompok satu dulu Baris pertama Baris pertama, huruf vokal yang terakhirnya apa A Kemudian baris kedua A Baris ketiga A Baris keempat A Baris kelima A Baris ke enam A Baris ke tujuh A Baris ke delapan A Sudah ya, ada Delapan baris Sekarang kelompok dua Baris pertama Ayo, huruf vokalnya apa A Yang terakhir loh ya Kata yang lain A Huruf vokalnya A Terus A A Hmm Kelompok dua ini Ternyata masih belum paham huruf vokal Ayo, huruf vokal itu apa saja macamnya A A I U E O Nah, kulit tidak terbaik Pertanyaannya di sini Nomor tiga Tuliskan bunyi vokal Dari kata terakhir setiap baris Kalau kecuali ya Kata terakhir setiap baris Berarti Ini Depan Guru Depan Ilmu Lagi cari Huruf vokalnya tadi Ada lima macam tadi Gitu N itu termasuk huruf vokal Tidak Ayo, diperhatikan semuanya E O Tidak Tidak A I O Huruf vokal N berarti bukan Huruf vokal Vokal Berarti Baris yang pertama Kelompok dua Apa Depan Buruf vokalnya Terakhir A Tidak Bener Terus Baris yang dua U U Buru ya Berarti vokalnya U Baris ketiga Depan lagi Kata terakhir Buruf vokal A Baris keempat U Ilmu U Baris kelima Baris kelima Baris kelima ini Cita-cita Terus baris ke enam U Ilmu U lagi Baris ke tujuh Saja A Baris kegelapan Cita-cita Sampai sini Sudah paham Tentang huruf vokal Sudah Sudah paham Keluar dua Lumayan Lumayan Sudah sekali lagi ya Sekarang pertanyaan terakhir Dibaca Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Iya Dilihat dari sini Apakah buruf vokalnya dari setiap baris ini teratur? Iya Jawabannya Iya Jadi bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri krisi adalah krisi dapat dikeluarkan atau ditulis dalam bentuk baik yang terdiri dari beberapa baris Itu ya Terima kasih Untuk pembelajaran hari ini Kalian bisa mendapatkan tentang apa itu cita-cita terlebih dahulu yang baru dicapai Untuk meraih sebuah cita-cita Kemudian kalian mendapatkan materi tentang ciri-ciri puisi dari berbagai pertanyaan yang ada di lembar Terima kasih Mari kita tutup pembelajaran hari ini Jangan lupa dikeluarkan lagi di rumah Di jadinya terus Kita baca Bacaan Bacaan Mulai Mulai Terima kasih Ibu 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 Ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu 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 Terima kasih.